Tariq Halilintar tak tinggal diam setelah jalinan asmaranya dengan Fuji disebut tidak mendapat restu keluarganya, Gen Halilintar. Banyak kabar yang menyebut bahwa Fuji tidak direstui keluarga Tariq Halilintar. Menanggapi hal ini, Tariq Halilintar mengatakan dirinya yang lebih tahu keluarganya ketimbang netizen. Aku yang lebih tahu keluarga aku. Aku juga yang lebih tahu soal hubungan aku karena aku yang ada di dalamnya. Kata Tariq Halilintar, dikutip dari tayangan Youtube Intense Investigasi, Selasa, tanggal 19 Juli tahun 2022. Setibanya di Indonesia, Gen Halilintar tak menampik jika mereka kemungkinan tidak akan menetap di Indonesia. Kendati demikian, mereka menegaskan bahwa Indonesia sebagai rumah mereka. Indonesia udah best home kita, ujar Sajidah Mutamima Halilintar. Aurel Hermansyah terlihat sedang galau. Amina menjadi penyemangat. Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar tengah menghabiskan waktu liburannya di Italia. Pasangan selebritis ini pun memboyong putri cantiknya, Aminahana Nur Atta. Keduanya pun kerap kali membagikan momen kebersamaannya di Instagram. Dalam setiap unggahannya, Aurel Hermansyah tak jarang mendapatkan komentar yang tak mengenakan. Ia pun mengungkapkan hal tersebut melalui unggahan Instagramnya. Aurel Hermansyah mengunggah potret dirinya yang tengah berada di Italia. Dalam keterangan unggahannya, Aurel Hermansyah mengatakan jika tak semua orang suka padanya. Meski begitu, istri Atta Halilintar itu mengaku akan tetap berbuat baik kepada siapapun. Hidup itu pilihan. Terkadang ada yang suka dan tidak. Tetaplah berbaik hati, kata Aurel Hermansyah dikutip dari unggahan Instagramnya. Selasa, tanggal 19 Juli tahun 2022. Unggahan Aurel Hermansyah pun langsung menuai reaksi dari sang suami, Atta Halilintar. Atta Halilintar menyemangati istrinya tersebut. Ia meminta agar Aurel jangan fokus terhadap hal yang menyakitinya. Jangan baca. Fokus saja kepak keluarga kecil tercinta kita, kata Atta Halilintar di kolom komentar unggahan Aurel Hermansyah. Lebih lanjut, Aurel Hermansyah pun tampaknya sudah tidak galau. Yuk simak berita selanjutnya. Putri Sulung Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Amina, akhirnya bertemu dengan keluarga sang ayah. Sebab sejak lahir, Amina belum pernah bertemu dengan gen Halilintar, termasuk kakek dan nenek dari sang ayah, Halilintar Anovil Asmit dan Lenggogeni Faruk. Oleh karena itu, momen perdana pertemuan Amina dan gen Halilintar menjadi sorotan netizen. Baru-baru ini, Aurel Hermansyah membagikan video momen pertemuan buah hatinya dengan gen Halilintar ke akun TikTok miliknya at Aureli Hermansyah Hatta. Amina tampak digendong oleh kakek dan neneknya secara bergantian. Sontak video itu menue beragam tanggapan dari netizen, yang sebelumnya sempat dibuat penasaran karena gen Halilintar tak kunjung menemui Amina. Masya Allah ikut bahagia lihat keluarga besar gen Halilintar pulang ke Indonesia demi Amina, tulis akun at Lovely Mega 19. Cucu pertama dari tiga keluarga besar, anak pertama dari ibu dan ayahnya anak pertama, tahta tertinggi di keluarga besar, tulis akun at Yamros 9. Di sisi lain, ada pula netizen yang menyoroti ekspresi wajah Atta yang dianggap kurang terlihat bahagia. Itu bang Atta kenapa, kok kayak gak seneng gitu apa sedih ya, tulis akun at Pipit Sasanam. Fokus sama muka Atta kok gitu ekspresinya, tulis akun at Riz Hameti. Harga hotel yang ditempati Aurel Hermansyah, Atta Halilintar, dan karyawannya saat berlibur ke Amalfi mencapai 300 juta rupiah malam. Diketahui demi sang istri Aurel Hermansyah, Atta Halilintar memang menyiapkan liburan mewah ke Italia. Aurel Hermansyah, Atta Halilintar, dan karyawannya saat berliburan mewah ke Italia.